Intro Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Shira Antoinette Dan kali ini kita akan membahas update kasus dari Inkastar lagi ya guys Jadi banyak kalian yang kayak nanya Kak update Inkastar tuh kayak gimana Gimana konspirasinya Ternyata ada konspirasi baru terkait kasus ini ya guys Tapi kali ini aku mau update tentang berita dia terkini Dia itu sekarang berbeda banget dari Dia yang dulu ya guys Dimana Inkastar dan Christina adiknya itu Seringkali sekarang pengen mengisyaratkan ke audiens atau penontonnya Kalau mereka itu baik-baik saja Semakin mencoba untuk menutupi kode-kode tersebut guys Jadi yang pertama aku lihat update di akunnya si Christina Atau si Christina itu seringkali sekarang itu mereka terlihat senang dan berkedip Bahkan di akun keduanya, dua-duanya mereka Jadi akun gabungan mereka Di Youtube Disini ada BTS mereka bikin video Dimana disini terlihat ada ring light disitu dan ada yang videoin BTSnya Berarti kan benar kalau selama ini memang ada orang di balik kamera Yang ternyata sering melakukan video untuk mereka Tapi banyak orang yang bilang Ah mungkin itu cuma suaminya Inkastar aja Pacar Inkastar atau anak Inkastar Tapi ada juga yang bilang kalau dia itu adalah seseorang di balik mereka semua gitu guys Nah tapi di video ini terlihat banget ya guys Inkastar dan Christina itu berbeda daripada sebelumnya Yang terlihat seperti tertekan, disiksa Tapi sekarang mereka ada di tempat yang sama Dengan konten yang sama Tapi merekanya yang berubah Mereka kembali lagi seperti resetnya mereka dulu gitu loh guys Jadi kayak mereka di reset seperti dulu lagi Dimana mereka berkedip Dimana mereka tertawa seperti itu guys Dan disini terlihat banget Inkastar juga terlihat tanpa beban Seperti Christina juga ya guys Bahkan video mereka lebih hidup gitu guys Dan konspirasinya Lagi-lagi banyak yang menyimpulkan Kalau mereka itu baik-baik saja Atau mereka itu pura-pura baik-baik saja guys Karena disini kalian bisa lihat ya Inkastar itu sering banget Dikawatirkan karena dia memakai perban warna putih terus di jarinya Yang perban itu gak lepas-lepas Tapi sekarang makin banyak orang mengkhawatirkan hal tersebut Akhirnya sekarang Inkastar itu udah gak pake perban putih Tapi perbannya itu sesuai dengan warna kulit Seolah-olah dia tuh gak mau orang-orang itu nanyain lagi tentang dirinya Supaya gak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan lagi gitu guys Terima kasih telah menonton! Tapi kalau misalkan dia mau orang gak nanyain lagi soal dirinya Kenapa gak dia langsung klarifikasi aja Kalau misalkan mereka memang mereka berdua itu gak kenapa-napa gitu guys Kenapa tiba-tiba diganti perban coklat untuk menyamarkan perhatian-perhatian orang gitu sekarang Dan sekarang juga berbedanya apa di tempat yang sama konten yang sama dengan orang yang sama Sekarang mereka itu bener-bener mengurangi kode-kode mereka ya guys Dimana kalau dulu di tempat yang sama mereka itu sering kasih kode Dimana si Christina itu sering kasih kode dengan simbol-simbol Kayak ada orang ngehit gitu selama 7 kali Hit 7 kali dan polisi 14 kali Dan banyak yang cocok logi bilang Kalau si Christina itu telah dipukul sebanyak 7 kali Dan udah mencoba untuk melapor polisi selama 14 kali Tapi tidak berhasil Nah tapi itu sekali lagi masih cocok loginya ya guys Terus sekarang juga seringkali Christina itu Kalau misalkan kita lihat video-video yang dulu Christina seringkali sering kayak gini kan Mau ke simbol polisi Tapi akhir-akhir ini kalau dia mau ke simbol polisi Seringkali kayak diberhentikan sama Inka Star Dan Inka Star juga seringkali gak happy Kalau bener-bener simbolnya itu landed atau bener-bener kena ke arah polisinya Soalnya takutnya ketika si Christina itu berusaha minta tolong Akhirnya akan ada sesuatu yang menimpa mereka gitu guys Makanya sekarang mulai timbul lagi konspirasi Apakah mereka itu sebenarnya pura-pura baik-baik saja Makanya mereka diajak jalan-jalan Sekarang banyak banget loh Mereka sering ngepost jalan-jalan kemana-mana Dan terlihat happy itu bener-bener sering banget Apakah itu semua memang sebenarnya mereka baik-baik saja Atau mereka dibuat pura-pura baik-baik saja guys Nah terus kalau kalian lihat disini juga Inka Star sekarang udah ngepost kayak gini guys Dimana ini baru aja Inka Star ngepost ya guys Kayaknya kalau dari video ini belum ada 24 jam Dia itu bener-bener lagi kayak holiday Dia lagi merayakan Natal seperti itu guys Itu menurut aku juga sesuatu yang agak-agak harus dipertanyakan Di dalam kasus ini ya guys Nah terus guys disini juga Inka Star seringkali memberikan kode Kodenya itu berupa seolah-olah lip sync lagu Tapi lagunya itu seolah-olah gimana cara aku memberhentikan perkelahian ini Buat orang-orang juga semakin takut Tapi di satu sisi juga banyak yang pikir Kalau misalkan kasus dari Inka Star dan Christina itu Sebenarnya kayaknya udah selesai Mereka gak pernah diculik Tapi di satu sisi lain ada yang merasa Kalau misalkan mereka itu dibuat sekarang pura-pura baik-baik saja Sebenarnya aku masih ada beberapa video mereka Yang di upload di platform Rusia Belum aku upload Tapi kalau kalian mau aku bahas Aku telah satu-satu lagi Aku bakal upload buat kalian semua Coba kalian komen di bawah ini Kalian next pengen aku jelasin soal apa lagi Kalian tinggal komen ya Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkena di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye